Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman, ayah, bunda, dan semua keluarga di rumah dalam keadaan jahat ya Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, how are you? Good morning Zula, how are you? Good morning Danisa, how are you? Good morning Nisa, good morning Nafisa, good morning everybody, how are you? Good morning Fardan, how are you? Hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020 Kita mau belajar tentang jenis-jenis sepeda Dan kata yang mempunyai huruf awal H Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk teman-teman Di tangan ini ada doa Di mulut ini ada doa Di hati ini ada doa Esok ustaz kita berdoa Ya Allah, ya Tuhanku Kaburkanlah doaku Membaca surat Al-Fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumittin Iyaka na'budu Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Sekarang kita berdoa ya Ha bulan ini doa kita untuk kedua orang tua Bismillahirrohmanirrohim Rabbil firli Wali walidayah Warhamhumah Kama Rabbayani Sohriro Artinya Ya Allah Ampunilah dosaku Dan dosa kedua orang tuaku Sayangilah mereka Seperti mereka menyayangiku Di waktu aku masih kecil Kita lanjutkan membaca hadis ya teman-teman Hadis tersenyum Tabasumuka Di wajihi Ahika sodakoh Senyummu Di depan saudaramu Adalah sedekah Setelah tadi Kita membaca selah-selah pendek Kemudian membaca doa Dan membaca hadis Sekarang kita masuk ke materi yuk teman-teman Tapi sebelumnya kita baca basmala dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Untuk materi kita yang pertama Yaitu Mencari kata Yang mempunyai huruf awal H Kira-kira apa saja ya teman-teman Kata Atau benda Yang ada di sekitar kita Yang mempunyai Huruf awal H Yang pertama Nisesi punya gambar Helm H H E L M Helm Yang kedua Ada Hujan H U J A N Hujan Yang ketiga Yang ketiga Ada Warna apa teman-teman Ya ini warna hijau H I J A U Hijau Selanjutnya Ada Gambar Nah Di dalam bahasa inggris Rumah itu Hose Kita baca sama-sama ya teman-teman H O U S E Hose Nah Yang terakhir Ada hewan apa ya teman-teman Ada hewan apa teman-teman Harimau H A R I M A U Harimau Harimau Nah teman-teman Itu tadi Kata atau benda yang ada di sekitar kita Yang mempunyai huruf awal H Nanti teman-teman Minta bantuan ayah dan bunda ya Untuk mencari kata atau benda Yang mempunyai huruf awal H Nah Untuk matanya yang selanjutnya Kita mau bahas tentang sepeda Tapi sebelumnya kita tepuk sepeda dulu yuk teman-teman Tepuk sepeda Goes kanan Goes kiri Jalan lurus Kering kering goes goes Kering kering goes goes Kering 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 ada sepeda Sepeda ku roda dua Ku dapat dari ayah Karena rajin belajar Nah kira-kira jenis-jenis sepeda itu ada apa aja ya teman-teman Yang pertama ada Sepeda Tandem Yang kedua ada Sepeda listrik Yang ketiga Ada sepeda hybrid Yang keempat ini biasanya digunakan sama mama-mama nih teman-teman Sama yang perempuan-perempuan Ada sepeda keranjang Ada lagi Sepeda BMX Selanjutnya Ada sepeda yang digunakan sama teman-teman nih yang masih anak-anak Ada sepeda anak Biasanya disampingnya ada tambahan roda teman-teman Nah ada lagi Sepeda balap Dan ada sepeda lipat Ini praktis loh teman-teman bisa dibawa kemana-mana Yang terakhir ada Sepeda gunung Nah dari jenis-jenis sepeda yang tadi Kira-kira teman-teman punyanya yang mana ya Nanti teman-teman bisa tunjukkan foto teman-teman sedang bersepeda ya Nah untuk tugasnya Hari ini teman-teman punya tugas Menghubungkan gambar sepeda dengan angka Nih ada angka 1 Angka 3 Angka 2 Angka 5 Dan angka 4 Disampingnya ada beberapa gambar sepeda Nanti teman-teman cocokkan ya Hitung dulu sepedanya Kemudian dicek Bener gak ya sama angka yang disamping Kalau belum benar teman-teman Cari nih mana angka yang sesuai dengan gambar yang ada Oke teman-teman Nanti teman-teman boleh minta bantuan ayah atau bunda ya Nah sebelumnya Ditulis dulu namanya dan kelasnya Terus baca bas malah ya teman-teman Itu tugas yang pertama Tugas yang kedua Teman-teman membersihkan diri setelah bermain Cuci tangan, cuci kaki, ganti baju Supaya kita bisa tetap sehat teman-teman Nah itu tadi kegiatan kita hari ini Setelah kita melakukan kegiatan Kita sama-sama membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Nhirobil Alamin Semoga kegiatan kita hari ini Bermanfaat ya teman-teman Nah teman-teman Sampaikan terima kasih misisi juga Ke ayah dan bunda yang sudah menampingi teman-teman hari ini Tetap jaga kesehatan Selalu gunakan masker ketika keluar rumah Sering-sering cuci tangan juga ya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daaah Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati